Intro Baik, buka Quran surat 7 ayat 205 Quran surat 7 ayat 205 Doa itu disebut zikir di ayat itu Jadi kalau ibu sedang berdoa Itu sedang berzikir Ada ayatnya? Oke Pakai Rab lagi kan? Wadzikur Rabbaka Kalau engkau punya masalah Kata Allah, sekecil apapun Di rumah tangga, di kantorka, kehidupan sosial Kata Allah, ayah sebut Minta kepada Allah Berdoa Doa disebut dengan zikir Zikir itu semua kegiatan yang membuat kita ingat Allah Zikir Baca Quran, zikir Dalilnya Quran surat 15 ayat 9 Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir Menghafal Quran, zikir Quran surat 54 Ayat 17 Ayat 22 Ayat 32 Ayat 40 Kami akan mudahkan Al-Quran untuk diingat Dihafalkan Zikir Sebagai zikir kepada Allah Ibu selepas solat Baca subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Zikir Quran surat 4 Ayat 103 Maka jika anda telah tuntas mengerjakan solat Segera berzikir kepada Allah Salat sendiri Zikir Quran surat ke 20 Ayat ke 14 Saya Allah kata Allah Tidak ada Tuhan selain saya Sembah saya Bagaimana menyembah Allah Tunaikan solat sebagai zikir kepada Allah Zikir Semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah Doa Itu satu dari bagian zikir Tapi tahukah ibu fungsi zikir yang paling utama itu apa? Quran surat 13 Ayat ke 28 Ala Bidzikrillahi tatma innu lukulu Yakinkan pada dirimu Kalau zikirmu benar kepada Allah Maka dia akan berdampak kepada hati menjadi lebih tenang Zikir itu Manfaat pertamanya Membuat hati tenang bu Tadi saya contohkan Baca Al-Quran zikir kan? Jika ibu sedang tidak tenang Sedang gelisah Ada masalah Daripada mengeluh sana sini Wudu bu wudu Ambil mushaf Baca Saat baca itu Mungkin solusi belum datang Tapi hati itu lebih tenang Kaitan dengan bahasan kita Doa Minta Doa Jadi kalau orang punya masalah itu Kalau berdoa Walaupun solusinya belum datang Walaupun kemudian jawabannya belum tiba Minimal hati ibu itu tenang Ini dia Surat 13 ayat 28 Rumus ini pakai Gunakan dalam hidup Karena yang tahu kehidupan kita itu Allah yang menciptakan kita Yang tahu pesawat Yang bikin pesawat Yang tahu handphone Yang bikin handphone Yang tahu microphone Yang bikin micnya Yang tahu kita Yang menciptakan kita Ikutilah petunjuk Allah Yang menciptakan kita Maka akan langsung terasa manfaatnya Ibu tidak percaya Silahkan lakukan Rasakan bedanya Bedakan rasanya Dan pasti akan terasa bedanya Akan lain Doa Tapi ingat yang paling penting Kata Allah Doa itu Bukan sekedar Penting permohonannya Tapi menunjukkan status kita Sebagai hamba Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau ada orang Selama hidup tidak pernah berdoa Artinya Dia mengingkar status dia Sebagai hamba Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Mau menyejarkan diri Dengan Tuhan Kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan Allah yang memberikan Kalau manusia beda Pasti minta Artinya Kalau ada manusia Yang tidak pernah minta Seakan-akan bahasa halusnya Kamu ini ngaku jadi Tuhan Saya tempatkan Kau di teraka Jahannam Yang paling bawah Jahannam itu Belum masuk saja Sudah terasa Terasa Buka ibu Quran surah Misalnya Ke 40 ghafir itu Ya Ayat 45 Sampai dengan 47 nya Sebelumnya lagi Lihat Quran surah ke 8 Ayat ke 50 Itu penghuni neraka Yang bukan Jahannam Yang bukan Jahannam saja Penghuni neraka Itu kalau mau meninggal Itu dipukulin dulu Malaikat Depan belakangnya Ayo Kamu keluar Keluar Lama amat keluarnya Ruahnya katanya Takut Karena gak punya bekal Kan maaf ya Kak Idah mengatakan Orang gak punya bekal Itu takut pulang Apalagi orang merasa salah Anak ibu Berbuat kesalahan Mau pulang takut kan Takut Jadi kalau ada anak Takut pulang Salah dia Salah Kemana anak Gak pulang Pasti ada yang salah Karena gak berani pulang Jangankan salah Gak punya bekal saja Malu pulang Lihat ibu Waktu Ramadan usai Mau mudik Idul Fitri Kan pada mudik kan Kenapa mau mudik Dan senang mudik Karena punya bekal bu Dikumpul-kumpulkan Terus selama 11 bulan Untuk 1 bulan saja Itu pun paling berapa hari Kumpulin 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 Terus telpon keluarga Insya Allah aku pulang hari ini Wah senang semuanya Padahal mudiknya cuma pakai motor bu Motornya bebek Bekalnya singa Serius saya Motor bebek bekal singa Ada kardus belakangnya Tulisin Terus tambah pelepah pisang Buat begini Belakangnya ditulisin Aku pulang sayang Jalan mudik Terus yang dirumah kan senang Nerimanya Kenapa Karena ada yang pulang Dan bawa bekal Saya pernah tanya pada seseorang Kenapa anda gak mudik Gak ada bekal ustad Gak ada bekal Malu pulang Kebayang gak saat pulang Menghadap Allah Gak punya bekal Malu pulang Apalagi punya banyak salah Jadi gak mau keluar rohnya Malaikatnya geram Dipukulin sama malaikat Pukul depannya Pukul Kamu ini cepat keluar Cepat keluar 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 Malu pulang Tapi kalau punya bekal Enak Dan yang nyambut Langsung malaikat Bahkan nanti ada satu amalan Saat dikerjakan Itu orang ini sudah masuk surga Tapi semua malaikat Di semua pintu surga yang delapan itu Datang mengunjungi dia Mengucapkan selamat Itu ada di Quran Surah 13 ayat 24 Selamat ya Saat di dunia sabar Mencari bekal Dan ini bekal terbaik Dan ini bekal terbaik yang kamu dapatkan Silahkan nikmati surga yang kamu rindukan itu Ini nikmat-nikmat Yang pernah nanti kamu kunjungi Dan tinggal abadi disitu Yang nyambut malaikat Bayangkan semua malaikat bu Semua malaikat Dari pintu surga datang Dari pintu surga datang Nyambut dia Wah Masya Allah di malaikat jibril Suhafil Malaikat maut Maaf ya Dicabut kemarin Biasa Selamat 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 Dunia aja Kalau ada yang nyambut Senang kan Rumah di chat Datang Sambut depan rumah Semua hidangan ada Oh Masya Allah Bahkan yang tidak ada Jadi ada Luarnya kongwan Dalamnya rangginang Wah Muncul semua Paham ya Jadi Ini bagian pertama Jadi kita katakan Kenapa manusia mesti berdoa Jawabannya Karena manusia itu hamba Dan doa itu adalah fitrah Bagian dari kehidupan Kenapa manusia mesti berdoa Karena ada komitmen dari Allah Setiap dia mendapatkan Sebuah persoalan Maka Allah akan jawab Dan berikan jawaban Dari semua persoalannya Jalan mendapatkan jawaban itu Adalah doa Kenapa manusia mesti berdoa Karena dia butuh dengan Allah Dan puncaknya Kenapa dia mesti berdoa Karena Allah ingin membahagiakan Kehidupan dunianya Sebelum sampai keabadiannya Di akhirat Jadi ketika kita berdoa Sebetulnya kebaikan untuk kita Karena Allah ingin kita bahagia Ingin mudah hidupnya Jadi kalau ada orang Tidak berdoa Sesungguhnya dia sedang menyulitkan Diri sendiri dalam kehidupan dunianya Sampai ke akhiratnya Jelas sampai disini Masya Allah Alhamdulillah Baik kalau sudah paham Saya hapus ini Kita masuk bagian yang kedua Sab muslimah edisi kelima belas Lima belas kali datang Sendiri Melangin sendiri Nulis sendiri Ngapus sendiri Tinggal lihat Tinggal lihat Masuk surga Insya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Baik Sudah Alhamdulillah Saya ingin setiap Alhamdulillah Cukup dengan iman Mesti pakai ilmu Iman saja sekalipun Kuat tanpa ilmu Itu bisa salah Kuat Ingin mendekat kepada Allah Ya Allah Aku ingin ibadah Aku ingin ibadah Kuat Saya punya kawan Dulu di pesan Tahun kedua Dia sudah berubah Ya Tadinya orang tuanya Melihat Anaknya Masya Allah Tiba-tiba ada perubahan Senang ibadah Bu Malam-malam Dia bangun Ini kisah nyata Saya alami sendiri Masya Allah Saya senang sekali Kita saling doakan Dia bangun Malam tahajud Bangun jam 2 Anda bayangkan Yang sebelumnya Menjelang subuh Ini malam jumat Malam libur Malam libur Biasanya santri itu Kebanyakan ada yang Keluar Ada yang main Ada yang macam-macam Ini dia malam tahajud Jam 2 bangun Saya bahagia sekali Udah bangun Solat 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 Selesai Cuman pas waktu Mau subuh Kok saya lihat tidur Saya bangunkan kan Fulan Bangun Oh iya Oh mungkin nanti Mau nyusul Saya pikir istirahat dulu Saya ke masjid lah Udah ke masjid lah Selesai Kita diskusi Di masjid Selesai Semua pulang Saya jam 7 Saya lihat Masjid tidur juga Barangkali Sudah tadi Solat mungkin di kamar Nggak sempat ke masjid Karena capek Tapi saya lihat Kok posisinya Nggak berubah Disitu juga Akhirnya setengah jam Saya tunggu Saya bangunkan Bangun Bangun Kenapa adi katanya Saya kira Antum belum solat subuh Adi gimana sih Kan udah saya jamah Dengan tahajud tadi Udah saya jamah Dengan tahajud Jadi memang Kekuatan imannya Lagi tinggi Cuman ilmunya kosong Ini yang bahaya Besok-besok Kalau orang kayak gini Solat subuh Bisa 4 rokat Karena itu Berdoa penting Cuma kita mesti tahu caranya Yuk kita mulai Bagian pertama Quran surah kedua Ayat 186 Paling kiri sebelah bawah Sudah Wa iza Sa'alaka ibadi Anni Fa'inni Qarib Fokus Kata Allah Kalau hamba-hamba aku Muhammad S.A.W Bertanya kepadamu Minta petunjuk Untuk mencari-cari aku Tubuh Coba lihat Ayat doa Dibuka lagi dengan kalimat Hamba Untuk menegaskan status kita Kalau ditanya Kita siapa dihadapan Allah Makanya gak usah sombong Jangan sombong Karena kita cuma hamba Karena itu ketika korun sombong Korun itu manusia terkaya Yang pernah hidup di bumi Hartanya bu Ini saya kasih bocoran sedikit Kunci berankasnya saja Kemana-mana itu Suka dibawa Dipikul paling sedikitnya 8 bodyguard Cuman bawa kunci berankas saja begini Di korun pengen ngasih tahu Kalau ada yang pengen nyuri Di tempat saya Silahkan saja Ini saja Bodyguard saya Ngangkat kuncinya Susah Korun Jadi kalau Anda Tidak sekaya korun Jangan ikutan sombong Telat Telat Gak ada kerjaan Sudah ada yang lebih kaya Ya Dan apa yang terjadi Fakhosabna Kata Allah Kami telan Likwifasi Telan oleh bumi semua Dengan kekayaannya semua Habis Jadi ketika ada seseorang Yang lupa dengan statusnya Sebagai hamba Maka Allah akan memberikan Pelajaran kepadanya Untuk taubat Kalau gak mau taubat juga Telan habis Untuk menunjukkan Kamu itu bukan Tuhan Saya Tuhan Maka jangan ikutan sombong Kalau ada yang perlu punya Ferrari Lamborghini Lamborghini Bikin rame di jalan Cuma gak pilih status Kasih tahu Maaf mas Telat Itu-itu Gambaran hidup Dan ingat Setiap dibuka dengan kalimat Permohonan Itu kalimatnya hamba Hamba ku Hamba ku Hamba ku Termasuk Mau minta taubat Hamba Quran surah 39 Ayat 53 Katakan Muhammad Pada hamba ku Yang merasa banyak dosa Pengen berdoa Minta taubat Kata Allah Hamba Saya terima taubatnya Hamba Ini ya Ini pun Adab yang pertama Dari Al-Quran Adab yang pertama Kalau kita ingin berdoa Dan doa itu Cepat ingin dikabulkan Maka Berdoa lah Dengan cara Menghamba Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala